Nah, sekarang udah sampe nih. Kita udah di MGK, Kemayoran. Nah, ini kita di RBG Auto. Langsung aja kita masuk. Mas, lagi bersih-bersih. Apa kabar, Mas? Kenalin lu, Mas? Saya Yanto dari RBG Auto di MGK, Kemayoran. Lantai 6, blok A18, nomor 2. Lengkap banget. Ada kenapa tracing. Gimana, sehat, Om? Alhamdulillah, sehat, Om. Jadi, gini, Om, ceritanya. Kan, gue kemarin baru beli lancer. Lancer bekas lelang. Setirnya tuh angsyong banget, pokoknya. Kacau deh, pokoknya. Boleh, gampang, Om. Disini nyediain setir-setir yang Om mau, kita ada. Semua setir? Semua setir ada. Semua mobil bisa, ya? Bisa. Lantep. Jadi, kalau misalnya kalian mau upgrade setir, upgrade bisa juga? Bisa. Ya. Upgrade atau misalnya setir lama kalian udah jelek atau udah rusak, nih, bisa datang kesini. Ya. Coba, Om. Ada apa aja sih buat lancer? Kita cek. Kalian lancer pakainya racing ya, Om? Ya. Oh, iya dong. Kan kita konsepnya racing-nya itu... Wish. Wish. Ada banyak macam lah. Ini Mama ya, mereknya ya? Mama. Mimigi. Oh, Mimigi. Ada lagi, Om? Ada. Kita minta dikeluarin dulu semuanya, Boy. Dikeluarin dulu semuanya. Waduh. Ini merek, apa ini? Personal. Personal. Wah. Ini Momo Itali juga. Ini setirnya semua original. Ini semuanya original? Original. Emang ya, pasti original. Kondisinya nggak sebaru. Nggak sebagus baru. Iya. Ya, karena namanya kan Ori Second berarti, ya? Ori Second. Wish. Ini setir tahun berapa lagi, nih? Iya, kan? Ini banyak banget pilihannya, ya? Nah, coba, Om. Boleh jelasin nggak? Ini plus minus-nya apa? Ini kok gua ngeliat kayak ada yang ini kayak jadul banget. Terus ini kayak fresh, nih. Tapi tengahnya jadul. Nah, ini lebih fresh. Itu apa nih bedanya, nih? Sebenernya dapetnya pasti semua jadul, ya, Om? Kalau yang ini kita sudah retrim. Untuk kulitnya kita retrim. Retrim itu berarti dikulitin ulang? Dikulitin ulang, betul. Tapi hasilnya tetep nggak sebagus kalau original begini. Emang kalau original kan pasti ceritanya pun juga nggak kelihatan. Sama sini sambungannya dia nggak terlalu kelihatan. Oh. Kalau kita retrim pasti kelihatan, Om. Bedanya di sini, Om. Oke. Untuk yang second begini, kita bisa dikulitin lagi. Tapi nanti hasilnya pasti nggak sebagus kayak orinya lagi. Kayak gini, nih ya? Ini berarti udah di retrim, nih? Iya. Ini Boy, ini udah ada yang di retrim. Ya, dia memang jadi tampak lebih kayak baru. Tapi ya, to be honest sih kayak kelihatan, ya? Iya. Bener-bener kelihatan. Wah, ini retriman, gitu. Retriman pasti kelihatan. Bukan ori, gitu ya? Iya. Ya, balik lagi sih, selera kalian aja sih. Mungkin ada orang yang nggak mau kelihatan, wah, setirnya retriman, gitu. Pengennya yang orinya, gitu ya. OIM. Iya. Ya, ada juga. Ada juga ya mungkin yang tipikal orang yang, ah, kan udah, setirnya kan udah jadul nih. Jadi, mereka maunya di retrim ulang, dibikin bagus lagi nih. Ini salah satu udah di retrim kayaknya, ya? Ini retrim juga. Tuh, ini kelihatannya memang lebih fresh sih, lebih seger. Tapi tengahnya ya, nggak bisa di retrim, ya? Iya. Nggak bisa dibohongin, ya? Paling dicat sih bisa, Om. Oh, dicat bisa? Dicat bisa. Dicat jadi lebih fresh lagi? Lebih baru lagi. Gila, ya. Mantap. Ini berapa nih hasil masih harganya? Untuk casting masih harga ini sekitar, ya paling sekitar 1.5 juta sampai 3 juta, Om. Untuk harga second begini. Itu udah retrim apa belum? Kondisinya selera. Mau retrim harga segitu, nggak juga sama aja. Oh, jadi biasanya kalau ini kalian kasih jasa retrimnya gratis? Gratis. Bagus juga nih pelayanannya. Kalau buat lenser menurut lu mana yang bagus, Om? Kalau saya kembali ke selera ya, Om. Seleranya kalau racing, biasanya paling pakenya yang lebih kecil begini, Om. Iya sih. Iya kan? Benar sih. Kalau untuk biasa racing, biasanya pasti lebih kecil. Tapi kalau untuk nyantai-nyantai, pasti mintanya lebih lebar. Supaya nyetirnya lebih? Iya. Gimana nih, Boy? Agak-agak puyang. Tapi gue setuju sih. Ini kayaknya cocok banget sih buat lenser. Iya. Ini aja deh. Boleh, siap. Untuk kulit tetap pakai originalnya atau kita mau retrim lagi? Nah ini yang gue bingung. Kembali ke Om lah. Kelebihan dan kekurangan. Kalau kekurangannya di retrim itu apa sih? Kalau kekurangannya pasti nanti untuk ini. Ini kan kelihatan, Om. Kalau di retrim pasti begini. Oh, iya, iya. Kalau ini kan dipres banget gitu ya. Dipres sama bentuk-bentuk sambungannya dia nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nih kayak gini ya, sambungan gini ya. Iya. Kecuali kalau ini nanti dicat. Tapi kalau dicat, hasilnya itu dicat nggak se... gimana ya. Ada contoh yang udah saya cat, Tom. Oh, ada contohnya. Ini bagus nih. Jadi di sini bukan hanya menjual, tapi juga memberikan edukasi tentang setirnya gitu ya. Iya. Kalau dicat nanti hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Oke. Nggak kelihatan dicat sih sebenarnya sih. Iya. Nggak begitu kelihatan ya. Kalau gue nih sebagai orang awam, nggak begitu kelihatan. Ini cacatan ini kulitnya. Hmm. Efeknya apa, Tom? Kalau misalnya kulit dicat? Sebenarnya nggak ada efek sih. Tahan lamanya, ya cat sama kulit asli pasti tahan lamanya lebih tahan kulit asli. Lebih tahan kulit asli. Oke. Ini aja deh. Nggak usah deh. Standar aja. Siap. Biasanya orang kalau mau ganti tuh karena emang pengen lebih bagus aja ya? Lebih bagus iya sama fungsional sekarang. Orang pengen ada tombol-tombol gitu. Oh nggak usah lah. Kalau lenser nggak usah pakai tombol-tombol. Nanti yang brio-nya lah paling yang ada tombol ya. Kok tau ya? Kok tau ya brio? Kok tau sih? Tau. Mas, ini apa sih mas? Ini Honda Step Wagon. Step? Step Wagon. Step Wagon. Step Wagon. Baru denger? Udah luar. Udah... Kalau di sini Honda apa? Di sini nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada. Step Wagon itu Honda-nya dia kotak. Ya kayak Frit tapi dia lebih pendek. Odyssey ya? Eh kan. Lebih pendek lagi. Makanya lebih bantet. Ini lucu banget nih. Iya. Kayak punya Mimi ya? Iya. Bullet-nya iya. Wah. Apa kita ganti setir ini aja nih buat obri boy? Best. He? Atau pakai... Sepada. Yang mana? Sepada. Sepada. Wah. Ini Honda apalagi nih? Ini udah sepada. Sepada tuh biasanya kalau orang baru datang ke rumah orang. Sepada. Hahaha. Wih. Ada. Ini ya nih. Ada medesinya. Honda sepada. Wih. Ini udah retrim ya? Ini udah retrim. Tapi retrimnya masih sopan kok. Maksudnya nggak kelihatan yang kayak... Jebay banget gitu. Kalau saya retrim pasti ngikutin originalnya Om. Ini sebenarnya dia modelnya kemarin sama seperti ini. Tapi ini lebih parah. Ini udah ada yang lotok gitu. Oh. Jadi mau nggak mau harus diretrim. Kalau ini masih standar ya? Masih bawaan. Masih bawaan ya? Kelihatan sih. Kulitnya tuh kayak udah berasa lama gitu. Kulit lama sama kulit baru masih gitu. Ini ada Honda sepada. Kayak gimana ya mobil ya? Belum lihat gue. Kayak prit. Tapi dia lebih gede-gede. Hampir sama panjangnya seperti ini. Oke. Ini lucu-lucu ya. Ternyata bukan hanya setir-setir yang ada di Indonesia yang lu punya ya. Lo punya setir-setir yang dari angkasa juga. Oke. Nih boy. Kalau misalnya keren punya Honda nih. Ini convertnya masuk ke mobil apa aja nih? Untuk Honda semua masuk ya Om. Kecuali untuk Honda-Honda yang kayak HRV atau Civic Turbo, CRV Turbo yang setir ini nggak masuk. Ini HRV masuk nggak? Ini nggak masuk. Kalau ini masuk nggak? Ini nggak masuk juga. Karena as-nya dia lebih kecil. Perbedaannya dia di as-nya. Oh ini untuk masuk ke dalemnya. Bener-bener. Ini berapa nih Om? Kalau ini sekitar 5 jutaan Om. 5 jutaan? Ini? Ini 4 jutaan. 4 jutaan. Ini lucu banget sih. Lihat deh. Ini bener lah. Ini lucu nggak bohong? Ini kayak Mini Cooper. Mini Cooper kan kayak gini cuma dia lebih kecil ya. Iya, lebih kecil. Iya nih Boy. Ini 4 jutaan nih. Kalian follow di Instagramnya cepetan di bawah nih. Tanya-tanya boleh nih. Menarik. Ini kalau versi OM ya. OM. Kalau misalnya kayak gue gitu kan anaknya. Kalau Cobri kan gue bikinnya state racing nih konsepnya. Nah itu kan berarti. Harus konsep ini racing. Itu gimana tuh mas? Kalau racing sebenarnya. Paling kalau mau racing. Ininya ke karbon paling gue. Ngejarnya ke karbon. Nah ada nggak karbon? Ada. Weh ada juga. Jadi semua jenis. Setir. Kalian mau konsep mobilnya elegan. Mau VIP. Mau racing. Mau OEM look apa segala macem. Ini ada di sini nih. Iya. Lengkap juga ya. Ini setir. Civic Turbo. CRV Turbo Carbon. Sama. Civic sama CRV sama sih. Sama CRV sama? Sama. Ini bisa buat brio? Bisa. Hah? Bisa. Boi. 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 Bener-bener jadi prio tepar nanti kita. Hahaha. Boi. Geran ya. Gimana Am? Apa? Yang ini? Lagi ya? Hah? Boi. 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 Ada lagi. Oh ada lagi. Banyak Boi. Jangan terbi. Ini bener-bener banyak ya. Itu ada Suzuki. Ada Toyota. Cuman ya gitu. Misalnya kalian mobilnya Toyota. Ya carinya Toyota. Gitu ya? Iya. Jangan cari Honda. Takutnya beda alam nanti. Hasnya beda. Nah ini setir. Ini setir apa ya? Ini setir luar pokoknya kayaknya. Iya sih. Combolnya. J-speed atau apa gitu lah. Bu David pokoknya. Keren ya. Perangani tuh mas. Hah? Perangani tuh ada. Aksen merahnya kayak. Iya sih. Ada aksen merahnya. Jadi keliatan racing banget sih. Dan tombolnya tuh kayak. Lebih simple ya. Gitu ya guys. Kalau ini HRV. SRV. SRV yang karbon. Kalau motobrio bisa juga. Ini HRV karbon. Oh iya bener. Persis dia. Ini HRV banget sih. Yang karbon. Nah tapi kalau misalnya kayak gini nih mas. Ini kan ada apa namanya nih? Pedal shift. Pedal shift nya. Itu kalau misalnya di mobil bryomatic gitu. Bisa dipakai gak? Kalau untuk emang fungsi pedron nya. Tetep gak aktif. Tetep. Tetep gak aktif ya. Tapi kalau dipakai di HRV aktif dong. Di HRV tetep aktif. Hmm. Tapi kalau HRV ini. Yang kebetulan gue bawa. Ini bangunnya mau konsep elegan. Oh elegan. Jadi kayaknya gak masuk nih. Kalau misalnya harus karbon-karbon gini nih. Eh bingung eh. Bingung bingung bingung. Boy bantuin boy. Pilihin boy. Kalau lancer kan udah nih. Udah mas. Gue ini aja gak apa-apa. Udah fix. Masih lah. Jangan dijual ya om ya. Sebenernya kemarin ada yang udah di. Udah di itu ya. Udah di mau kan. Yang buat. Lanser nya. Cuma udah laku om. Itulah makanya. Kalau barang-barang. Langkah-langkah kayak gitu tuh emang pasti cepet lakunya. Makanya. Sekarang. Bingung mikirin buat bryo nih. Pilihannya ada ini. Ini bisa ya mas. Ini bisa. Ini bisa. Ini juga bisa ya. Ini bisa. Ini bisa. Ini semua Honda bisa om. Atau mau yang karbon-karbon juga ada. Kalau yang lingkarnya kecil apa om. CRZ. 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 Tapi standar juga. Kita lihat. Si CRZ. CRZ tuh yang ini ya. Yang mobil sportnya. Yang dua pintu itu kan. Iya. Oh. Tapi ini udah karbon juga ya. Karbon stiker. Oh stiker. Stiker. Udah di retrim ya. Retrim. Karena kalau barang begini pasti dapetnya gak semua mulus. Gak semua mulus. Bener. Ada yang bisa dibantu. Ada yang gak. Iya. Tombolnya banyak banget ya. Kalau ini kan dia biasa. Kalau yang sebelah sini pasti bisa dipakai. Pasti bisa. Ini kan buat ke head unit gitu kan. Terus ini kayak misalnya. Apalagi kayak gue. Kita udah pakai head unit dari Asuka. Jadi udah bisa compatible nelfon. Langsung segala macem. Nah yang sebelah sini nih. Yang pasti gak akan. Kalau misalnya kita pasang ke obri. Pasti gak akan convert nih. Karena cruise control pasti gak bisa. Ini tuh biasanya info untuk ke odometer mas. Iya. Eh bener ya. Iya. Ilmu satunya doang. Ini boy ya. Coba kalian bantu pilih nih. Ini aja deh. Antara tiga ini aja nih. Dua. Tiga. Ini gak bisa kan. Ini bisa juga. Oh HRV ya. Bisa. Ya tadi yang saya bilang harus dibutin. Hmm. Gak. Udah antara tiga ini aja nih ya. Boy. Lo bantuin gue pilih boy ya. Ini. Kalau nih. Gue pengen ganti. Setir buat si obri. Ya. Kalian pilih. Ini yang ini yang pertama. Ini yang punya Civic Turbo ya om ya. Iya. Ini punya Civic Turbo. Bisa dipake ke obri ya. Ini yang pertama. Kalian pilih boy. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang punya nya Honda Mini. Step Wagon. Step Wagon. Honda Step Wagon. Bentuknya kayak Mini Cooper. Yang kedua. Atau yang ketiga nih. Ini gue suka juga sih. Walaupun dia. Apa namanya. Enggak. Absen karbonnya. Enggak ini. Tapi ini kalau misalnya. Nanti minta dicopot. Bisa gak sih mas. Bisa. Aslinya warna apa. Silver. Warna silver. Kayaknya nanti. Kalaupun emang mau yang ini. Soalnya aku gak begitu suka. Stiker karbon. Ya. Maka gak di karbonin. Dikarbonin asli. Bener misalnya. Atau pilih yang ketiga boy. Yang ini boy. Setir. Punyanya. CRZ. Nah. CRZ itu dia. Semi hybrid itu. Nah. Kalian coba bantu gue. Agak kira dikit. Biar keliatan. Please. Bantu gue. coba. Pilihin. Antara tiga stiker itu. Buat obri. Kira kira mana yang paling bagus. Oke. Gue butuh bantuan kalian kali ini. Karena jujur. Ini bukan bidang gue sih. Dan kalau misalnya. Kata doi. Sesuai apa? Sesuai budget. Budget dan? Dan karakter. Dan karakter. Selera. Karena memang. Modifikasi itu memang seperti itu ya. Jadi modifikasi itu gak ada istilah bener. Gak ada istilah salah. Balik lagi semua itu ke selera dan kebutuhan masing-masing. Betul. Kayak gitu. Oke mas. Sekarang aku bawa pulang yang. Cleanser aja deh. Iya. Yang ini. Pusing boy. Makanya lu buat yang gue pilih. Ya. Kita bikin obri dia lebih cantik lagi. Oke. Oke. Terima ya. Kita pasangin ini ke cleanser. Om. Sekali lagi makasih banyak. Makasih India. Sudah mampir om. Oh iya dong. Kayaknya bakal sering mampir kesini nih. Project mobilnya banyak soalnya. Hahaha. Yaudah. Om. Mau ada pesen-pesen om. Siapa tau ada yang mau kasih pesen buat subscriber kita nih. Kira-kira apa yang mau. Ya paling. Ya intinya kalau untuk yang mau ganti-ganti setir. Atau mau retrim setir. Kulitnya sudah lupas. Nanti pengen dikulitin baru lagi. Bisa contact ke RBG Auto. Yes. Ini di bawah ada Instagramnya. Ada WA nya juga ya. Ada. Nanti gue taruh juga WA nya. Kalian konsultasi boleh gak? Boleh. Gak apa-apa. Konsultasi. Konsultasi gratis. Gratis. Oke. Gw Aldirais undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa. Ingat velak. Ingat ASN.